KERETAKAN JALAN KONDISI TANAH DAPAT DIKETAHUI DALAM WAKTU SATU MINGGU Warga Mugirojo menyatakan keretakan pada permukaan tanah ini sudah berlangsung beberapa bulan. Keretakan yang awalnya kecil itu makin meluas saat musim hujan. Kondisi inilah yang mencemaskan warga, terlebih jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi 8.000 warga di Mugirojo. Tadi kan sudah di lokasi, sudah di cek. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah ketika terjadinya kelongsoran karena itu jurang yang dibawa. Yang kurang lebih 100 meter kedalamannya itu ini karena jalur satu-satunya, jalur poros Mugirojo-Lupuk Sawang. Artinya kalau itu terjadi longsor, otomatis lalu lintas, putus Pak ya? Putus. Kalau terjadi longsor itu akan putus karena tidak ada jalan alternatif lain untuk warga kami yang ada di Lubuk Sawang. Bisa terisolir berarti Pak? Terisolir itu pasti. Kira-kira berapa jumlah warga yang terisolir? Kalau jumlah warga yang terisolir, kalau anggap saja kita mengambil yang Mugirojo itu ada sekitar 8.000an lebih. Saat ini rambu-rambu peringatan agar pengendara berhati-hati saat melintas sudah dipasang di beberapa titik. Warga menghendaki agar penanganan keretakan jalan ini cepat dilakukan, agar ribuan warga tidak terisolir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.